Hai Zoom ada tujuh diamond dan tujuh keriting Bang ya Abang boleh tangannya begini Bang Oh nah jadi tujuh diamondnya saya taruh di atas ini Bang nah tinggal tujuh keriting saya taruh di atasnya Bang begini Nah Abang tutup nah deh ini saya taruh di sini Bang ya biar real dalam hitungan ketiga kartunya pun akan berubah Buka aja Bang ini satu-satu satu dua tiga oke wujudin aslinya percaya nggak Bang dari sebuah gambar saya wujudin asli Bang percaya nggak untuk saat ini belum tapi kalau terlihat nanti percaya oke oke satu dua dan tiga Oh hahaha oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Wow luar biasa sore ini di outdoor Lugas TV ada kantor kes yaitu program kita tentunya menibas lintas bintang-bintang bersama badia tenaga ya mungkin sahabat Lugas TV beberapa minggu ini sedang viral terkait pengobatan ijadayak ya bahkan pejabat-pejabat tinggi juga mengundang beliau yang menarik narasumber kita ini adalah pesulap kota Tregor salah satu pesulap tentunya mereka punya komunitas kita tanya-tanya ya selamat sore Bang Anggaleo ya sore Bang Oh terima kasih atas sendirian kita walaupun kita bicara santai ini bakal sulap-sulap soal eh tentang pengobatan gadayak ya bang ya silahkan menampas sahabat selamat sore tentunya untuk kalau sahabat Lugas TV dimanapun anda berada semoga anda semua diberikan selalu kesehatan dan keberatahan selalu tentunya dan selalu tentunya untuk Lugas TV Oke Oke sahabat Lugas TV tentunya pertama sekali sebelum kita inti pertanyaan tentang tuitan dia kepada Ida Dayak yang begitu trending lah ya khusus di kota Tregor di media sosial terlihat di di tiktok Bang Anggaleo ya sudah telegon bisa diceritakan dari kapan dan sudah melakukan atraksi dimana saja saya udah lama sih Bang tapi ataksi saya ada di event-event seperti pemerintahan pernah saya juga di event-event ulang tahun sering banget dari tahun 2012-202 sekarang saya usulnya 31 di akhirnya di umur 21 sudah mulai dan mulai bergerak di bidang sulap bahwa luar biasa Oke fenomena pengobatan Ida Dayak tentunya Bang Anggaleo mencuit layak bikin status TikTok itu bagaimana pandangan bang Anggaleo terkait sosok daripada Ida Dayak nah menurut saya pribadi untuk penilaian saya sendiri karena penilaian orang-orang berbeda-beda Bang ya Nah untuk penilaian saya sendiri selagi itu tidak merugikan orang lain selagi tidak merugikan orang lain selagi itu bermanfaat untuk ribuan orang mungkin ya nah jadi masalah Pak bagi saya gitu ada pun merugikan orang lain tentunya negara kita negara juga hukum bukan diakini oleh seorang pesulat dan kebak nah itu banget anggapan saya Wow luar biasa sudah kapan melakukan cuitan itu manu anggar saya dua hari kemarin kayaknya pak luar ini nah saya juga enggak nyatuh bang jadi saya upload nah apresiasi saya terhadap ibu Ida Dayak nah tanda penetizen itu menurut petisensi pro dan kontras sesama pesulap berbedaan pendapat padahal ya sangat sama-sama pesulap merah banget sampai banyak di situ pesulap merah ya orang anda bisa itu nih artinya berkomentar ragam komentar itu saja 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 Oke ada yang mengapresasi Bang menganggap mungkin ada juga yang mengapresiasi pendapat daripada pesulat merah memang pesulat merah itu terkait Ida Dayak apa komentar dia? nah jadi banyak yang menganggap itu tidak mendukung nah banyak ya banyak tanda putih kalau sebagian orang mungkin menganggap Bang Marcel itu mungkin tidak mendukung dengan artikel rasanya Ibu Ida Dayak Bang nah kalau saya pribadi mendukung-mendukung ini aja Bang karena alasan tadi ikutan selagi itu bermanfaat kenapa enggak bang kita bukti buktinya ketijen masyarakat memanggilnya kadang juga ada yang ditolak karena keramaian gitu ya pejabat juga para peti tinggi-peti tinggi juga oke pak netizen juga berpikir gini lagi-lagi itu adalah pendapat ketika Ibu Ida Dayak itu melakukan pengobatan ada musik dan dia melakukan gayanya pandangan daripada Bang Anggaleo apakah ini salah satu ritual? nah jadi setiap budaya atau adat itu kan punya tradisi atau adat masing-masing Bang? nah menurut saya menurut saya pribadi ya itu suatu ritual Bang dari pelumurnya oke nah disitu Bang yang harus juga setarikan Bang itu jadi artinya saksa saja saksa saja itu bukan tarian biasa Bang karena tarian pelur musiknya judul juga kan? nah iya Bang oke 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 kita kembali ke pribadi Bang Anggaya oke lalu banyaklah pro dan kontrak terkait pesulap akhir-akhir ini apa pendapat apa terkait pesulap saat ini kamu lagi di era digital ini jadi begini Bang akhirnya banyak juga yang mengecar itu hampir semua ada juga yang mengecar dan akhir-akhir semua pesulap itu sama Bang berpikah lakunya sama gitu padahal sehingga Bang itu banyak teman-teman saya enggak malah mensupport teman-teman saya pesulap itu juga Bang gitu ya mungkin kan saya utama-teman aja lah kalau pendapat orang-orang berbeda-beda artinya pendapat abang itu kembali ke netizen aja-nya aja disitu terkait profesi daripada pesulap wow oke Maksijau ini mungkin sahabat Lugas TV ataupun masyarakat luas aplikasi ataupun media sosial yang digunakan Bang Angga untuk disampaikan ke masyarakat luas apa ini pak? saya di tiktok bang di tiktok ada? tiktok cuman kalau di youtube saya tidak membahas tentang sulap bang iya oke berbeda lagi gitu nah facebook ada facebook saya ada ya di tiktok bisa di follow pesulap cuman 4 pak follow pesulap cuman 4? artinya ada yang 123 ini? enggak ada pak enggak ada pak nah itu pak jadi terkait yang kemarin itu di tiktok itu luar biasa ya itu saya feel sampai dengan 350 ribu lebih pak wow udah hanya dua hari tiga hari ya iya pak oke pak untuk pesulap kota Celegon apakah memilih ke komunitas? nah ini yang mau saya sampaikan disini saya jadi di Celegon ini hanya merintis sendiri pak karena memang tidak ada payungnya pak artinya rame dong ortirannya pak nah tapi saya saya tidak tidak ini pak tidak melutup diri pak apabila ada yang mau ya silahkan pak gitu kita buat komunitas bareng pak di sini pengennya sih bahkan saya rencana sih bang kalau pandangan saya sih bagusnya tempat alun-alun itu pak tempat berkreasi anak-anak seni pak siap siap jangan ngedung nganhur disitu ada pak jadi ada ini masukannya juga untuk mungkin tombol juga kota khususnya dan dinas perusahaan ya betul pak karena ini salah satu karya apalah dikiranya tapi hiburan karena memang seni itu kan luas pak ada seni musik seni lukis seni itu banyak nah saya sih harapan saya semoga alun-alun itu dibuka untuk pelaku seni semua bang si lumpuh diri satu nah ketika ada orang-orang yang berluar kota datang itu kan bisa melihat hiburan di satu tempat itu pak oke bicaranya tadi nanya saya coba sih ditanya awal bulannya bang Anggala itu masuk tersebut ke provinsi sudah pilih apa nih pak awal-awalnya dulu artinya kan 2011 ya artinya sebelumnya itu memang sudah ada waktu masih remaja sudah tahu ah sudah mencoba coba udah memang ada dan apa memang datang sendiri atau seperti belajar jadi begini bang nah jadi saya pertama itu belajar dari seorang kakak saya oh kakak saya ini sekarang dewan kebetulan di kota serat oh ya kakak dewan di gerinda disana makanya dia sulat bisa masuk duduk ya kayak gitu hahaha bisa duduk nah itu bang ini sebelum jadi dewan dia berkreasi sulat pak kakak saya tuh nah dia juga sekolah sulat nah tapi saya nggak tahu sekolah sulat dimana dia akhirnya saya belajarlah kepada Brio pak sampai dengan saat ini saya Milikulit sendiri akhirnya sama Kathy dengan sekarang państ LOVE itu oke artinya berangkat dari belajar dari kakak lah ya itu aI ini kakak bener lah oke luai biasa jadi artinya saat itu sekolah Mengikuti jejak kakak lah didalamin lah kita berlamin semua ini bisa host bisa nyanyi bisa main musik atau apa di MC musik Oke Wow ngedangdut ya Oke nantinya tawaran itu ada yang jari internet oh ini kan a publik nih masyarakat ini beranggapan bahwa surat itu merupakan identik mati bisa dijelakkan nanti identik di publik itu bahwa sebab itu adalah identik tipu-tipu banget itu banget tipu-tipu apa nih pendapat Bang Abang Angga Leo terkait hal ini banget kalau menurut saya sih bukan tipu-tipu jawab itu hanya entretem bang oke murni terlihat entretem menghibur semua orang Bang begitu itu itu banget menurut saya pribadi bukan tipu-tipu nanti di akhir sesi bisa saya tantengnya betul-betul antraksi siap oke surat dari dukun atau apa perbedaan sulap dan sukun perbedaan sulap-sulap kan hiburan hiburan yang iya dukun kan lebih lebih keidentitas ada pengobatan pengobatan ada juga yang tadi itu bahwa itu walaikin jalan-jalan oke luar biasa artinya sahabat juga sedikit bahwa sulap ini saya kira-murutnya hiburan dan bagian daripada si teteh betul bang jadi ya bagian ini oke ah tadi abang sudah menampaikan bahwa di kota Ciregon ini mungkin ada sih yang beberapa yang berpropoensi ini tapi sejauh ini belum ada komunitasnya Bang ya belum ada mungkin melalui acara podcast ini Bang bisa saya sampaikan kepada masyarakat kota Ciregon khusus Banten nih nah jadi saya itu punya juga komunitas saya masuk juga komunitas para penghidupis juga Bang mereka semua juga menurut saya membuatlah komunitas pesulap di sini Bang nah jadi buat teman-teman Ciregon yang mau berdabung atau belajar kecuali bisa datang ke alamat saya Bang apa gimana alamatnya di Gampung peserangan Bang enggak ya kata abang tadikan sudah 100.000 lebih 300 Bang bahkan 350 lebih Wow 334 masyarakat penduduk celagor iya kurang lebih arti itu senusantara ya nusantara yang sudah kenal nama kerennya apa Bang di pesulap itu Bang saya pesulap Ciregon Bang dikenal tinggalkan Bang Anggaleo atau kan ada kadang Marcel atau nama apa gitu kan saya jelas nama kota Bang bawa nama kota Bang pesulap Ciregon semua orang-orang pesulap Ciregon Bang menurut Abang Angga ada enggak pesulap-pesulap yang di Ciregon ini yang memang notabene dia ya dia punya kalian tapi ya udahlah ada enggak pendapat abang seperti ada sebenarnya Bang di Ciregon ini memang pesulap tapi kategorinya masuknya ke debus Bang oke debu kalau saya bawa entertain kerana sulap kurang begitu masuk Bang karena banyaknya kan saya juga di ulang tahun anak Bang Oh dimainin debuskan tidak mendidik nantinya betul itu artinya memang ada teman-teman betul tapi arahnya ke arah silat ya lebih mudah ya budaya debus gitu oke Bang ah luar biasa Bang ama masyarakat juga publik mengatakan gini lu Bang sebelum kita ini tadi Hai acara ini ya coba sih Bang ditanya bahwa penggandaan uang itu sulap enggak itu bagi kata itu benar pribadi saya Bang kalau penggandaan uang saya 100% Bang bahkan seribu persen saya tidak percaya Bang Oh tidak kalau ada orang yang bisa mengandalkan uang ya itu udah menjadi orang yang terkaya sedunia betul gak Bang logika saya lagi kita dengar viral ya kejadian-kejadian yang penggandaan uang itu boleh bilang dukun lah ya dukun pasul lah ya betul Oke apa harapan abang untuk profesi pesulap ini kedepan ini Bang di era digital ini ya harapannya tetap selalu jaga ya kekompakan pesulap jangan saling pecah belah antara pesulap gitu Bang udah itu aja jangan sampai pecah belah antara ada enggak Bang gitu salah pendapat ini di pesulap ini bersaing secara tidak sehat contohnya menjelekkan satu dengan yang lain juga kalau untuk saat ini sih tidak ada sih Bang tidak ada ada pun saya kemarin saya tidak mengomentari pesulap merah tapi saya support dengan Ibu Ida Dayak cuman tanggapan netizen berbeda nah disitu karena saya support tadi itu Pak oke disitu Bang artinya pendapat abang terkait Ida Dayak memang pure itu adalah kalau dia masih positif kenapa enggak didukung kayak gitu betul Bang disitu selagi tidak merugikan orang kan tadi saya bilang di negara kita ini negara hukum ada pun yang dirugikan tinggal ke kantor polisi Bang tinggal lapor tuh kan bukan lapornya ke pesulap Oke kalau sahabat juga stipin nih Bang mau mungkin anaknya mau ulang tahu betul mau arisan segala macam betul tadi sudah kita hubungin ada nomor abang ya kan betul artinya nanti disana akan diberikan atraksi gitulah Bang ya betul Bang antraksi untuk anak-anak itu betul banget Oke luar biasa ah mungkin kita langsung untuk antraksi gimana nih Bang abang sebelum antraksi kira-kira apa nih antraksi yang abang sampaikan ke sahabat Lugas TV ini Bang nah sebelum beraksi kira-kira apa ini nanti yang abang praktekkan gitu nah jadi saya akan mempraktekkan jadi sulap itu bukan kesaktian kadang juga salah paham orang Bang Oke ya saya main sulap disangkanya sakti Bang tuh tapi itu sasa saja pendapat orang tapi kan ya tadi itu kasihan Bang nanti takut gila ilmu nanti sulap sama sakti bedanya beda bang apa ini sulap kan tadi itu Bang seni seni ya ya kesaktian adalah sebuah kepercayaan orang Bang tapi beranggapan sebagian bahwa Bang Anggaleo ini sakti itu bagi iya bagi dia sasatnya orangnya iya bang sasa saja apa ini yang akan dilakukan Bang contoh untuk antraksi kita di Lugas TV ini bak kalau sulap biasa dengan identik kartu Bang betul Bang saya tapi tidak membawa kartu banyak ya ribet banget kalau banyak di sini Bang ada tujuh diamond Bang betul Oke bisa di Zoom ada tujuh diamond dan tujuh keriting Bang ya abang boleh tangannya begini Bang nah jadi tujuh diamondnya saya taruh di atas sini Bang nah tinggal tujuh keriting saya taruh di atas ya Bang begini Bang nah abang tutup nah deh ini saya taruh di sini Bang ya biar real dalam hitungan ketiga kartunya pun akan berubah Bang buka aja Bang buka aja satu-satu satu dua tiga oke Bang waw kartunya ada di belakang Bang tujuh keritingnya pindah ininya blank jadi pindah ke sini Pak kartunya tembus buka ini tipu-tipu kecepatan gimana Bang nah inilah yang dinamakan seni sulap sebentar Bang kita kan penasaran juga sahabat setiap ya ya tuh Wow Hai bukan kesaktian Bang itu seni menghibur Bang oke artinya kan beragam beragam antraksi Bang ya banyak banget itu sebelum tampil Bang ya butuh fokus berapa lama Bang untuk untuk ini ditampilkan gitu tentunya butuh belajar kan bang bang iya butuh belajar Bang itu lambang kayak seperti ini Bang simpel sebenarnya tapi abang butuh waktu berapa ini tuh ini mah kalau begini paling satu jam bisa banget pelajari Oh satu jam bisa cuman memang kalau untuk pemula itu susahnya belajar sulap karena kan sulap itu perpaduan antara speaking ya dengan body language kita ya memperhatikan gerak klik orangnya harus bisa Bang harus bisa baca sikon-sikon Bang disitu Bang Wow jadi repot kalau untuk pemula oke ada lagi nggak Bang yang lebih ekstern lagi satu lagi Bang ada ada Bang oke kita lihat dulu antraksi yang lebih wow ya nah ini jadi atraksi ini biasa saya mainkan di acara saya ulang tahun anak Bang oke nah ini biasanya ada lucu-lucunya atau meninggalkan jadi surprise nah jadi di sini saya punya gambar oke burung nah kalau saya wujudin aslinya percaya nggak bang dari sebuah gambar saya wujudin asli bang percaya nggak untuk saat ini belum tapi kalau terlihat nanti percaya oke oke Bang oke satu dua dan tiga oh hahaha 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 ini bisa saya pegang nggak ini bisa Bang wow asli Bang wow luar biasa hahaha asli Bang wow hahaha hahaha dari sebuah gambar Bang betul Bang ya itulah sulap Bang hahaha 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 oke luar biasa artinya ini hiburan dan seni hiburan seni pure ya pure disitu Wow jangan berasumsi yang gangga Bang disitu sejauh ini ada permainan permainan antraksi sulap abang yang sudah abang kuasai yang sudah abang sampaikan ke masyarakat untuk mengembangkan banyak Bang banyak banyak 20 adalah sekitar segitu Bang 20 karena saya ada di close up magic namanya ya ada di fakir magic nah klasik magic nah itu genre-genre ini kalau kata di musik ya nah nah disitu oke Bang kalau seperti yang abang lakukan Bang Angga lakukan ada dua kartu sama yang ini tadi ya kira-kira pesulap yang lain juga memiliki itu ada yang memiliki ada yang tidak Bang oh disitu Bang iya tergantung selera orang kan Bang kalau disulap itu seleranya bermain fakir kah ada yang bermain apa apa kayak Limbat kan bermain fakir Bang seleranya oke disitu fakir itu kayak lebih ke kebalan gitu Bang kayak ke debus kalau kata bahasa sininya Oke sahabat juga TV menarik ya ternyata di kota Celegon Halo Bapak wali kota Celegon berjajarannya tentunya profesi sebagai seni daripada Bang Angga Leo dan kawan-kawan iya tentunya harus didukung tentunya di dinas pariwisata ya betul untuk meningkatkan bagaimana pesulap ini khususnya di kota Celegon digemari dulu begini Bang dulu Celegon dikenal kota baja kota baja sekarang dengan naiknya viewer saya Celegon dikenal juga dengan pesulapnya bang itu harapan kita semua ya oke ya luar biasa Oh tentunya diulang tahun Celegon yang ke-24 nah ada panggung buat Bang Angga Leo dan teman-teman ya Wow luar biasa hahaha oke mungkin ah nanti penutup ada Pak Blankon inti Sari betul terima kasih Bang Angga Leo mudah-mudahan melalui podcast ini Abang Leo dan teman-teman juga ususnya pesulap Celegon semakin dikenal Amin lebih bahkan ah di televisi-televisi nasional bisa diundang bangin bang ya kalau saya pribadi tadi luar biasa baru dua bang ya baru dua lebih ada 20 ya kan ah yang terakhir nih buat sahabat tugas TV yang anaknya mau ulang tahun betul kira-kira mahal gak ini bajetnya Bang atau dihubungin aja dihubungin aja kontak aja bisa langsung bisik-bisik bisa lah nego nego ya oke demikian sahabat tugas TV bincang-bincang kami dengan anak muda masih muda asli orang kita Celegon dan memiliki profesi yang luar biasa seni yaitu sulap tadi sudah dipraktekkan dua dan dia memberikan pandangan terkait fenomena yang saat ini tentang Ibu Dayak bagi dia itu adalah sasa saja terima kasih Bang Angga untuk inti Sari saya serahkan kepada Pak Blankon ya terima kasih Bang Badia Sinaga sahabat tugas TV dimanapun anda berada sudah kita lihat sama-sama podcast hari ini dengan narasumber kita yang sangat luar biasa gambar burung bisa diburung di sini Pak Blankon hanya menangkap beberapa benang merah sahabat tugas TV Pak Blankon dulu di kampung masih kecil pernah melihat yang namanya Mbah Dul ada anak tangganya kecil nangis aja nggak diam-diam Mbah Dul itu langsung menangkan dia dengan tangannya yang dilipat terunjuk jarinya dia masukkan ke mulutnya udah begini katanya biji salah terus diturun nongel lagi anak itu langsung nggak nangis lagi dan tertawa-tawa ini menipu Mbah Dul apa yang seperti ini akan dilaporkan kepada hukum pesulap kata narasumber kita adalah seni sahabat tugas TV saya rasa pesulap adalah seni kurang layak kalau ada di ciruji besi satu lagi idadaya dia mengobati dengan ikhlas keliling genus antara tanpa bayaran tangan bengkok segala macam jadi lurus kalau misalnya ada yang menganggap ini penipuan bagaimana dengan nasib orang-orang yang cacat tadi yang sudah sungguh sahabat tugas TV persepsi pendapat sah-sah saja menilai sesuatu cuma pikirkanlah layakkah orang yang niatnya menghibur dan baik untuk berurusan dengan hukum dan akhirnya juruji besi ada pesulap yang pantas masuk juruji besi tapi pesulap yang menyulap uang negara pindah ke rekeningnya pribadi sampai jumpa di session yang akan datang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih